Alhamdulillah, salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan Kadang-kadang Anda tidak ikhlas ketika disuruh orang tua Walaupun sudah Anda usahakan Di satu sisi Anda tidak rido jika tidak dapat Pahala dari Allah Sehingga Anda tetap berharap balasan baik dari Allah Bagaimana dengan sikap Anda ini Ustaz? Maka disini Memang ikhlas itu Dicapai dengan taufik Dari Allah SWT Kemudian dengan berusaha Untuk menundukkan hawa nafsu Kalau dia ada perasaan tidak ikhlas Atau marah, maka ini Belum tentu ya, menafikan keikhlasan Kalau pada saat dia marah itu Dia berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya Maka dengan itu Dia akan Bisa meraih atau melatih dirinya Untuk lebih bisa mencapai keikhlasan Pada saat-saat yang berikutnya Memang karena semua sifat-sifat yang mulia itu Didapatkan dengan Latihan dan usaha Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Barang siapa yang berusaha untuk Mengusahakan kebaikan Dalam dirinya Maka akan diberikan padanya Dan barang siapa yang selalu menghindari keburukan Maka dia dihindarkan dari keburukan tersebut Jadi Semua sifat baik itu harus diperoleh dengan Latihan karena Kita menghadapi hawa nafsu dan syaitan Tolong jelaskan tentang menangis karena Allah Anjuran dan bagaimana memperolehnya Hadis-hadis yang menyebutkan tentang Anjuran orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Itu kita ketahui banyak hadis-hadisnya Di antaranya termasuk dalam Apa ini Sabatun yudilluhumullahu fiyudillihi Yawma la dilla illa dilluh Tujuh golongan yang diberikan naungan Oleh Allah SWT Pada hari kiamat yang tidak ada naungan Selain naungan arsnya Di antaranya adalah Orang yang mengingat Allah SWT Dalam keadaan sendirian Kemudian menetes air matanya Dalam hadis yang lainnya juga sahih Tidak akan masuk ke dalam neraka Orang yang menangis karena takut kepada Allah SWT Kemudian juga hadis yang sahih Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka Yaitu mata yang bergadang Berjaga-jaga di jalan Allah Dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Jadi banyak hadis-hadisnya Ada pun tentang masalah Menangis karena takut kepada Allah Ini tentu bukanlah perkara yang dibuat-buat Kalau dia tidak mengenal keagungan dan kebesaran Allah Dia mungkin kadang-kadang orang ada yang demikian Dia menangis cuma karena suasana Cuma karena suasana Jadi ada orang yang berkumpul Atau menjadikan malam renungan Malam-malam Kemudian dibuat remang-remang lampunya Ada musik-musik dari jauh samar-samar Menangis dia karena suasana Mungkin karena dia pernah ingat dulu ada Apa ini Temannya Yang pernah mengambil barangnya yang tidak dikembalikan Atau dia pernah ingat Yang lalu-lalu Pokoknya ingat apa saja yang membuat dia menangis Atau mungkin memang orangnya cengeng misalnya Maka ini jelas tidak ada keutamaannya Oleh karena itu yang menjadi masalah Dalam hal ini Kebaikan itu tidak harus ditentukan dengan menangis Kalau memang dia bisa menangis ketika sholat Dia mengingat Allah maka itu utama Tapi bukan berarti orang yang tidak menangis Tidak utama Kita ketahui Umar Ibn Khattab R.A Kalau bicara suaranya keras Kalau membaca Al-Quran suaranya keras Kalau menghardik orang dengan tegas Kalau memukul juga menyakitkan Bagi orang-orang yang berhak menerima hukuman misalnya Tapi beliau adalah orang yang Termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang sempurna imannya Maka tidak menafikan Sikap-sikap tegas seperti ini Kemudian dianggap Bahwa orang ini tidak pernah menangis Karena Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak pernah Tidak pernah menangis Adik saya bernama Abdul Jabbar Iya nama Allah Al-Jabbar Yang Maha Perkasa Yang Maha Apa ini kuat Masuk pengertian yang demikian Al-Jabbar Iya itu benar ya Abdul Jabbar Pakai alif setelah Itu ada alifnya Ada sebagian ulama besar Yang tergelincir dalam masalah asma'u wa sifat ini Tapi ternyata fondasi agamanya Tetap kopa dalam anak ahlu sunnah wal jama'ah Tolong penjelasannya Misalnya padahal tadi dijelaskan Siapa yang rapuh dalam masalah ini Maka Suruh agamanya akan rapuh Tergelincir dalam masalah pemahaman Asma'u wa sifat Tentu merupakan Ketergelinciran yang besar Tentu berakibat fatal Kepada agama seseorang Karena ini merupakan Landasan agama yang paling utama Maka Kalau dikatakan ada ulama Sebagian ulama Yang tergelincir dalam masalah ini Meskipun kayak Imam Nawai Contohnya disini ada khilaf Ada yang mengatakan dia rujuk Karena ada buku-bukunya di akhir hidupnya Yang menunjukkan bahwa dia rujuk Kepada pemahaman ahlu sunnah Ada pun ulama yang lain Demikian keadaannya Jadi yang dibahas ketika Membicarakan masalah ulama ini Bukan dibahas tentang imannya mereka Karena masalah imannya mereka itu adalah Urusannya Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin dia di akhir hidupnya Kemudian beriman dengan benar Apalagi mereka adalah orang-orang Yang dekat dengan ilmu Yang insya Allah Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Dekat kepada mereka Apalagi mereka dekat dengan sunnah Dekat dengan pemahaman Al-Quran yang benar Dekat dengan akarnya para sahabat Nabi alaihi musolat Apa ini Radiallahu ta'ala Maka tentu ini peluangnya mereka Untuk mengetahui hal tersebut Sangat besar Nah yang dihukumnya adalah tulisannya Adalah pemahaman mereka Apakah dengan ini mereka dikatakan Keluar dari ahlu sunnah Atau tidak perlu lagi dibaca bukunya Maka ini yang dihukumi Bukan menghukumi Tentang keimanannya Maka jelas Kalau orang itu benar-benar salah Dalam masalah ini Maka Sebagaimana rumah yang Pondasinya sudah rusak Bisa dipastikan yang diatasnya pun mudah kan Guncang dan rubuh Anak pernah dengar ucapan dari seorang Bahkan ucapan ini Dijadikan topik untuk debat Orang itu mengatakan bahwa Allah itu tidak berakal Karena dia beralasan bahwa Di dalam Al-Quran Tidak ada Sifat Allah maha berakal Apakah benar pernyataan itu Ustadz mohon dijelaskan Jawabannya orang ini tidak berakal Orang ini adalah orang yang paling bodoh Karena dia ingin mengumpul Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat-sifat makhluk Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan tentang satu Sifat Tidak Allah menetapkannya Maka kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih mengetahui tentang Kesempurnaan Dan keagungan yang pantas Bagi Sifat-sifatnya yang maha mulia Maka Tidak perlu kita membahasnya Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkannya Maka tidak ada jelan Karena Mungkin Kalau di kalangan manusia ini Akal adalah kesempurnaan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Cukup dengan Nama-nama dan sifat-sifatnya Al-alim yang maha mengetahui Al-khabir maha mengenal Segala sesuatu dengan terperinci Dan sifat-sifat kesempurnaan Dan kemuliaan Kemuliaan lainnya Ini pertanyaan dari radio ya Terakhir ya Tolong jelaskan tentang madhab Apakah mengikuti ajaran Satu imam kita sudah termasuk Ahlu sunnah wal jamaah Jawabannya Kalau imam tersebut adalah Rasulullah s.a.w. Maka itu adalah Ahlu sunnah wal jamaah Tapi kalau Imam tersebut adalah Selain Rasulullah s.a.w. Maka Laisa ahadun illa Wayı'khodu min kawlihi Wayırad illa Illan nabi'u s.a.w. Tidak ada seorang pun Kecuali ucapannya Bisa diambil jika benar Dan ditolak Jika salah Kecuali Nabi s.a.w. Yang diambil semua ucapannya Maka ucapan ini Atau mengikuti ajaran Satu imam Imam ahlu sunnah wal jamaah Itu tidak sesuai Dengan ucapan imam itu sendiri Tidak sesuai Dengan ucapan imam itu sendiri Imam syafi'i rahimahullah Tidak pernah mengatakan demikian Kita ketahui Ucapan beliau yang terkenal Ida sohal hadithu Fahuwa Fahuwa madhabi Jika satu hadis telah sohi Maka itulah madhahku Imam Ahmad juga mengatakan demikian Imam Malik Imam Abu Hanifa Dan semua imam-imam Islam lainnya Yang justru dengan inilah Mereka dikatakan sebagai Imam ahlu sunnah wal jamaah Karena mereka selalu Mengajak manusia Kembali kepada Memahami hukum-hukum Allah Dalam ayat-ayat Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Ada pun ucapan Dan penjelasan mereka Itu cuma sebagai Perantara Dalam mengenal Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan dibalik Hukum Allah itu Cuma sebagai Perantara Sementara tujuannya adalah Mengenal Mengenal ucapannya Imam Maka ini Membolak-balikan Sesuatu yang Yang seharusnya Tidak demikian Dalam agama Apakah Dibenarkan kita Membaca Satu atau berapa Asma'ul husna Dengan jumlah tertentu Untuk berobat Atau Membentengi diri Dari orang yang jahat Subhanallah Asma'ul husna Terlalu agung Dan terlalu mulia Hanya untuk Menghadapi Satu orang yang jahat Asma'ul husna Dengan cara-cara Seperti ini Dikir-dikir Seperti ini Kalau membaca Misalnya As-sami Untuk mengobati penyakit telinga Membaca Al-Basir Al-Basir Untuk mengobati penyakit Mata Ini adalah Perkara yang Jelas-jelas Bertentangan Dengan Islam Bahkan Mengandung Unsur penghinaan Terhadap kemuliaan Dan keagungan Allah Subhanallah Tidak dibenarkan Yang disebut Dengan berdoa Kepada Allah Dengan asma'ul husna Adalah seperti Yang kita jelaskan Artinya Yaitu kita Menyebutkan Nama-nama Allah Dalam permintaan kita Yang nama tersebut Sesuai dengan Kandungan dari Permintaan kita Ini yang Yang dimaksud Dengan asma'ul husna Berdoa dengan Asma'ul husna Bahkan kata para ulama Yang namanya Berdikir dengan Sekedar menyebut Nama Allah saja Kayak Allah Allah Al-Basir Al-Basir As-sami Itu tidak ada sunnahnya Tidak ada contohnya Semua dikir-dikir Yang disyariatkan Digandingkan dengan Kalimat yang lain Seperti Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu akbar La hawla Wala kuwata Illabillah Jadi tidak Cuma dengan Menyebutkan Menyebutkan Sekedar nama saja Maka ini termasuk Bentuk penyimpangan Dalam memahami Nama-nama dan Sifat-sifat Allah Bersentuhan Dengan Ahwah Tanpa Sengaja Setelah Setelah Wuduh Maka jawabannya Ini tidak Membatalkan Wuduh Ada pun Makna Ayat Al-Quran Tentang Apa ini Allah subhanallah Aulamastu Nisa Atau kalian Apa ini Mula Masah Ini Mula Masah disini Artinya Bukan Bersentuhan Tapi Berhubungan Suami Istri Karena Disebutkan Dalam hadis Hadis yang Sahih Kita ketahui Nabi Sallallahu Setelah Berwuduh Akan Menuju Solat Beliau Mencium Isteri Beliau Aishah Dan yang Lain Anhunna Oleh karena Itu Ini Tidak Membatalkan Wuduh Dan Inilah Pemahaman Yang Benar Yang Sesuai Dengan Dalil Yang Sahih Dari Ayat Al-Quran Dan Dari Dari Dari